Terlembar lagi ya? Bentar Ibu Masih ada di bawah Iya 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 Tapi presenternya terlembar Oke Bu Yulina Oke sudah? Sudah tapi share kontennya belum Bu Oke sip Sudah ya? Sudah Bu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu pada Ya sudah saya sudah mulai Dengar suaranya sudah jelas Bila Bapak Ibu pada kesempatan ini Saya terima kasih sekali Ya telah diberi Ya ya telah diberi Kurang jelas ya? Agak putus-putus Ibu Yang di laptop mati Mikrofonnya mati kan? Ibu semuanya pakai laptop ya Silahkan Ibu mulai Halo sudah bisa ya? Sudah Ibu silahkan Oh iya Terima kasih Terima kasih Ibu Afika Pada kesempatan ini Saya ingin Sebelum memulai Tentang berbagi pengalaman Pembelajaran limit fungsi Aljabar Di kelas Saya ingin mengenang sedikit Jasa Bapak Profesor Widodo Beliau seorang yang sangat Inspirasi sekali Inspirasi sekali bagi kami Master Trainer Yang sudah memberikan banyak ilmu Dan beliau sudah berpulang Kemarin hari Sabtu Tanggal 16 Agustus Hari Sabtu Oleh karena itu Ada jasa beliau yang sangat Menyentuh sekali bagi kita Di antara lain pesan beliau adalah Bahwa sebagai guru Kita harus terus belajar Agar dapat mengembangkan diri Ke arah yang lebih baik Banyak hal baru yang harus dipelajari Dan menurut beliau Kita juga harus bisa Menggunakan PIK dalam pembelajaran Salah satunya adalah Kalkulator Nah Kenapa? Karena bukannya Semakin lama menjadi guru Malah menjadi spesialis Yang hanya bisa mengajarkan materi Jadi oleh karena itu beliau berpesan Agar sebagai seorang guru Kita harus belajar Dan terdapatkan belajar lagi Dan satu hal lagi Beliau juga Salah seorang yang sangat berjasa sekali Bagi Sumatera Barat Saya harus sangat rasakan itu Beliau telah mampu Meyakinkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Bersama tim KASIO Di bawah pimpinan Ibu Mutia Waktu itu ke Sumatera Barat Sehingga kami di Sumatera Barat Sudah mengenal pembelajaran Dengan menggunakan KASWIS Itu sejak tahun 2018 Ini salah satu Mudah-mudahan Ini menjadikan amal Bagi beliau Dan ilmu yang bermanfaat Dan pahalanya selalu mengalir kepada beliau Amin Bapak Ibu Pembelajaran limit fungsi Aljabar dengan KASWIS Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung Untuk KASWIS ini Sebagai salah seorang guru yang mengajar di kelas Atau juga bisa diberitahukan kepada siswa kita Yang belum mempunyai kalkulator KASWIS Di tangannya Bisa belajar dengan menggunakan emulator Nah, emulator KASWIS ini Emulator KASWIS ini bisa di-download Dengan alamat ATTPS Edu.KASWIS.com Dari software lisensi indeks PHP Nah, ini bisa kita buka Kita lihat Bagaimana cara mendownloadnya Nah, jika Alamat link ini kita klik Maka Bapak Ibu akan terhubung pada software Kalkulator KASWIS Dimana disini banyak sekali Pilihan Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan Apa yang Bapak Ibu inginkan Di antaranya ada Classpad Ada CG Ada CG Manager Plus Banyak lagi Dan kemudian Yang kita butuhkan Pada malam hari ini Dan untuk pembelajaran di kelas Umumnya Kita bisa menggunakan KASWIS emulator Ini Bapak Ibu bisa memilih Model mana yang kita gunakan Nah, untuk Malam ini Model emulator yang kita gunakan itu Adalah Kita Select yang ini Ya Kita select Kita pilih Berarti yang kita gunakan adalah FX 570 991 EX Emulator Nah, ini Ini adalah ClassWIS yang kita gunakan Pada malam ini Jadi Bapak Ibu nanti bisa download Dan kemudian bisa selesaikan prosesnya Demikian untuk Pendownload Emulator Nah Kemudian KASWIS juga sudah Membekali banyak Website Untuk belajar mandiri Bisa kita gunakan Sebagai pegangan Ada website Ada buku petunjuk Dan juga ada video Mengajar Yang bisa dipedomani Dan bisa Ibu inspirasi Dalam pembelajaran Dan bisa Disesuaikan Dengan konteks Dan siswa Atau peserta didik Yang Bapak Ibu ajar Di dalam kelas Oke Sesuai dengan judul Yang saya angkat Pada malam ini Temanya adalah Pembelajaran Pembelajaran Bapak Ibu Sebagaimana yang Sudah kita ketahui Bahwa Pembelajaran matematika Di dalam kelas itu Dengan Menggunakan ClassWIS itu Ada Empat Menurut Profesor Barikisen Ada empat Yang bisa kita Fungsikan Kalkulator Bisa berfungsi Sebagai representasi Menyajikan konsep Sebagai komputasi Berhitung Sebagai eksplorasi Untuk mengangkat Ide-ide yang diperlukan Dan sebagai Afirmasi Menyakinkan kita Atau peserta didik kita Akan jawaban Yang telah Ditemukannya Untuk limit fungsi Di SMK itu Dipelajari pada KD 3.30 Itu pada Kelas 12 Dan di SMA Saya lihat Itu dipelajari Kalau tidak salah Saya itu dipelajari Pada kelas 11 Limit fungsi Aljabar Nah fitur ClassWIS Yang digunakan Untuk Investigasi Limit fungsi Ini sebenarnya Bisa lebih dari 2 Namun pada malam ini Saya hanya menekankan Pada 2 Pada menu 1 Yaitu menu Calculate Dan menu 2 Yaitu dengan Menggunakan Menu Table Dengan menggunakan Menu Table Oke Kita bisa Lihat Soalnya Dulu Kita mulai Dari Pemahaman Dari soal Jadi dalam Pembelajaran Pemahaman Untuk menemukan Pemahaman Konsep Limit Di sekolah Khususnya di kelas Yang saya ajar Kita sharing Kita sharing Bagaimana Penggunaannya Dengan menggunakan ClassWIS Kita tidak Mempelajari Teorinya disini Tapi pengoperasian ClassWIS Untuk Pemahaman Konsep Limit Pada siswa Nah disini Kita mulai Dari soal Yang sangat sederhana Sekali Kita lihat Amati fungsi Fx Sama dengan X tambah 2 Mungkin Kita mulai dari Soal yang sederhana Untuk X Elemen bilang Real Tentukan nilai F bilang Real Tentukan nilai X pada saat X mendekati 3 Nilai X mendekati 3 Nah Sesuai dengan Yang kita Angkat Menunya Kita Kalau kita cari Dengan menu 1 Bapak Ibu Yang sudah punya Emulator Yang punya emulator Atau yang punya ClassWIS Kita bisa coba Karena kita sudah Kita pada malam ini Bukan Mengajar Tapi kita hanya Sering berbagi Pengalaman Karena Benar para ahli Selama ini Kita terjebak Pada komputasi Dalam komputasi Dalam menghitung Matematika itu Terjebak Dalam menghitung Tapi sebenarnya Ada hal yang perlu Kita tonjolkan Yaitu siswa Mampu Mengkomunikasikan Permasalahan Yang didapatnya Di dalam kelas Sehingga siswa Mampu Memecahkan Permasalahan Kontekstual lainnya Sehingga terbawa Dalam pemecah Masalah kontekstualnya Karena kita lihat Kalau siswa Dikasih soal cerita Dia sudah Mengalami Kesulitan Tapi kalau soalnya Nyata-nyata Coba hitung Maka siswa kita Akan cepat Oleh karena itu Dengan Hadirnya ClassWIS Itu membuka Peluang bagi siswa Untuk melakukan Eksplorasi Yang seperti itu Sehingga siswa Menemukan Konsepnya sendiri Baik Bapak Ibu Kita lihat Tadi ada dua menu Yang kita angkat Menu satu Untuk menu satu Bagi Bapak Ibu Yang sudah Sering menggunakan Emulatornya Atau Kalkulatornya Bisa kita Reset dulu Kalau seandainya Nanti kalau Memorinya terlalu banyak Maka dia akan ada Errornya Meresetnya Bapak Ibu Bisa menggunakan Salah Satu Tombolnya Bisa digunakan Shift Shift 9 Nah ini Saya Hilangkan dulu AC Shift Shift 9 Nah ini ada Reset Untuk membersihkan Memori Imulator kita Mungkin ada Sering sudah kita gunakan Kita bisa Set up data Memori Atau yang ketiga Mengapus semuanya Nah tergantung Bapak Ibu Maunya membersihkan Pilihnya yang mana Nah kalau Kita mau Besihkan memori Saja bisa Membersihkan Semuanya bisa Berarti kita tekan Tiga Sama dengan AC Oke Berarti ClassWise Bapak Ibu Atau Emulator yang Bapak Ibu punya Itu sudah berada Dalam Memori yang Baru Nah kita lihat Amati fungsi FX Sama dengan X Tambah 2 Maka kita Tekan X Tambah 2 X Tambah 2 Tentukan nilai FX pada saat X mendekati 3 X mendekati 3 Berarti kalau X Mendekati 3 Bisa dia kurang Dari 3 Bisa dia lebih Dari 3 Maka kita Aja anak-anak kita Mungkin kita berikan Instruksi Kalau untuk menu Satu ini kita tekan Tombol Cal Cal Bapak Ibu Nah muncul X Sama dengan Berapa Kalau kita ambil Dari kiri Yang kurang dari 3 Berarti kita mulainya Mulai Bisa dari 2 Bisa dari 2 Maka kalau kita Mau ganti dari 2 Kita tekan Angka 2 Sama dengan Sama dengan 4 4 Nah siswa kita Bisa lihat lagi Kalau nilainya 2 4 Semakin mendekati Bagi kita ganti Nilai X nya lagi Kita tekan Tombol Cal Kita mau Gantinya berapa Semakin dekat Dari ketiga Misalnya 2 5 X 2 5 Kita lihat Nilainya berapa 9 Per 2 9 Per 2 Itu Pecahan Bisa Berarti 4 4 5 4 5 Nah Kita dekatkan lagi Bapak Ibu Tekan lagi Cal Kita ganti nilai X nya yang semakin Dekat lagi Misalnya kita ganti 2 9 X 2 9 Sama dengan Sama dengan 49 Per 10 49 Per 10 Dapatnya 4 9 Itu pada saat X nya Sama dengan 2 9 Kita dekatkan lagi Kita suruh siswa Closa Kalau Prof Berry Bilangnya Closa And closer Dekat Dan dekatkan lagi Kita ambil 2 Titik Kita ambilkan 9 Sampai Penuh layar Ini Siswa bisa Mengexplorasinya Seperti ini Karena Kalau kalkulator Dia tidak masalah Dan merubahnya Gampang sekali Karena itu adalah Keefektifan Dari salah satu Klas Swiss Yang kita Sama dengan Berarti X nya 2,99 Berarti X nya 3 Maka nilai fungsinya Adalah 5 Itu X Nilai 5 Itu Maka nilai fungsinya Adalah 5 Itu Fungsi yang Didekatinya Dari kanan 3 Didekati Dari kanan Berarti Kita bisa mulai Menginstruksikan Mereka Kita mulai Meninvestigasinya Dari 4 Misalnya Maka Ibu tekan Call Call lagi Berarti X nya Kita ganti Kita mulai Dari 4 Bisa saja Kita mulai Dari 4 Atau Berapa Yang diinginkan Siswa kita Tapi kita Sarankan Supaya Penelitiannya Tidak terlalu Eksplorasinya Tidak terlalu Melebar Maka Mungkin kita Siapkan LKPD Untuk itu Kita siapkan Kita kasih Haranya 4 Kalau dia 4 Berarti nilai fungsinya Menjadi 6 Kita suruh Kita perkecil lagi Skopnya Mendekati 3 Misalnya 3,5 Sama dengan Sama dengan Berarti dapatnya Dapatnya 11 per 2 Pecahan 11 per 2 Ini bisa kita bagi Menjadi 5,5 Hasilnya Didekatkan lagi Dengan Call lagi Dengan semakin dekat Ke angka 3 Kita Misalnya Siswa coba-coba Mereka coba-coba Berapa saja Nah sekarang kita arahkan Tentunya kita pandu Mereka misalnya Ngambilnya Ke angka 3 Berarti bukan 2,9 Salah Saya 3,1 3,1 Yang semakin dekat Karena dia Kita dekatkan Dari kanan Kita ajak siswa Kita dekatkan Dari kanan Ternyata 5,1 5,1 Untuk yang Lebih dekat lagi Maka kita Ajak siswa kita Kita klik Angka yang Semakin Banyak yang Semakin dekat Dari 3 Iya Kita kasih satu Di belakangnya Ternyata Nilai Fungsinya Adalah 5 Berarti Didekati Dari kiri Didekati Dari kadar Yang paling dekat Itu ternyata Nilai fungsinya Itu adalah 5 Itu dengan Menggunakan Menu 1 Nah Kalau dengan Menggunakan Menu 2 Menu 2 Kita menggunakan Menu 9 Cara yang kedua Menu 9 Nah ini Lebih Sebenarnya Masing-masing menu ini Ada kelebihan Dan Kekurangannya Tergantung pada Waktu dan tujuan Yang akan dimaksud guru Nanti menu 1 ini Juga ada Keunggulannya lagi Nanti kita lihat Kalau kita Menggunakan Menu Tabel Maka kita tekan Menu 9 Menu 9 Menu 9 ini Berarti fungsi Kita masukkan fungsi Nilai fungsi X Ditambah 2 X Ditambah 2 Sama dengan Sama dengan Nah Karena kita X itu dia Nilai X nya itu Mendekati 3 Maka kita ambil Yang nilainya Kurang dari 3 Kita arahkan Siswa kita Mengambil nilainya Yang kurang dari 3 Dan lebih dari 3 Kita kecilkan saja Skopnya Bisa kita ambil 4 Stepnya berapa Misalnya stepnya Yang diambil 0,1 Step berarti Lengkah Pindah kita berapa 0,1 Maka sama dengan Sama dengan Oke Nah dilihat Dari Tabel Itu nilai X nya Kalau 2 4 Semakin ke bawah Semakin naik Nilainya Angkanya Maka nilai Semakin mendekati 3 Maka nilainya Adalah 4,9 Itu nilainya Adalah 5 4,2,9 Efeknya Ternyata 4,9 Kalau dia X nya 3,5 Kemudian 5,1 Itu nilai X nya juga 5,1 Mendekati Mendekati Ke angka 5 Mendekati Ke angka 5 Nah sekarang Kita Bisa Perkecil lagi Skop Untuk Fungsi ini Skopnya Bagaimana Dari 2,9 Dan 3,1 2,9 Dan 3,1 Kita Ambil Sebagai Batasnya Kita Ajak Siswa Kita Melihat Lagi Nilai Fungsi Ini 2,9 Dan 3,1 Kita Sama dengan AC 2,9 Batasnya 2,9 Berakhir pada 3,1 Dengan Langkah 0,01 Sama Dengan Sama Dengan Ternyata Semakin Dekat Ketiga 2,99 Itu Nilainya 4,99 Nah 3 5 Kemudian 3,01 Nilainya Juga 5,01 5,001 Nah Ini Mesti Bisa Lagi Kita Curiganya Disini Tentang Mendapatkan Konsep Limit Itu Di Batas Atasnya 2,99 Di Bawahnya Adalah 3,01 2,99 4,99 3,01 5,001 Nah Ini bisa Kita Dekatkan Dekatkan Lagi 2,99 Nah Kita Cari Lagi Yang Lebih Dekat Dan Kedekat Lagi Sehingga Mendapatkan Hasil Yang Lebih Akurat Lagi Kita Ambil 2,99 3,01 3,01 Dengan Langkah Yang Lebih Kecil Lagi 0,01 Kita Lihat Oke Berarti Kita Sudah Mulai Mendekatkan Dengan Skala Yang Lebih Kecil Lagi 2,99 Nilai Fungsinya 4,99 2,98 2,99 Nah Berarti Dia Sudah Semakin Mendekati Dengan Angka 5 Jadi Begitu Bapak Ibu Tergantung Nanti Pada LKPD Yang Bapak Ibu Buat Ini Bisa Semakin Semakin Besar Dan Semakin Besar Lagi Sehingga Nilai Limitnya Itu Nampak Berapa Nilai Fungsi Yang Kita Dapatkan Sehingga Ini Juga ClassWise Bisa Menawarkan Fungsi Penggambaran Dari Grafik Nah Keistimewanya Dengan Menggunakan QR Code Untuk QR Code Untuk Memunculkan Grafik Bapak Ibu Bisa Menekan Save Option Save Option Di Emulator Kemudian Kita Klik Dua Kali Kita Lihat Nah Nah Ini Ramparnya Bisa Kita Lihat Fungsi Fx Tambah Dua Kita Bisa Kita Setel X Minimum X Minimumnya Bisa Kita Bapak Ibu Bisa Setel Grafiknya X Minimumnya Mau ambil Berapa Tadi kita Ambil X Minimumnya Dua X Maksimum Kita Ambil Empat Y Minimumnya Kita Ambil Misalnya Mulai Dari Satu Y Maksimum Kita Ambil Enam Kita Draw Nah Muncul Jadi Kalau Seandainya Grafiknya Itu Tidak Muncul Itu Bersa Saja Skala Yang Didekati Dari Grafik Yang Kita Cari Tadi Terlalu Kecil Sehingga Tidak Kelihatan Disini Sudah Bapak Ibu Bisa Si Peserta Didik Kita Bisa Meneksplorasinya Dengan Menggunakan Grafik Ini Nah Disini Dilihat Pada saat X Mendekati 3 X Didekati 3 Didekati Dari Kiri Disini Skalanya 2,4 Nilai Y Itu Adalah Juga 5 Didekati Dari Kanan Disini 3,4 3,2 Nilai Y Nya Juga Adalah 5 Berarti Grafiknya Ada Saya Ingin Bercerita Sedikit Nah Jadi Pada saat Pembelajaran Yang jarak Jauh Seperti Saat Sekarang Ini Bapak Ibu Bisa Memberikan Instruksi Bisa Mengajak Peserta Didik Kita Untuk Mendownload Emulator Ini Dan Bapak Ibu Bisa Mengarahkannya Dengan Video-video Singkat Sehingga Pembelajaran Bisa Diikuti Siswa Dengan Sebaik Mungkin Nah Ini Tentang Grafik Yang Pertama Oke Kita Lihat Selanjutnya Nah Ini Soal yang Kedua Amatif Fungsi Fungsi X Sama Dengan X Kwadrat Kurang 1 Per X Kurang 1 Untuk X Elemen Bilangan Real X Tidak Sama Dengan 1 Tentukan Nilai FX Pada Saat X Mendekati 1 Nah Bagi Siswa Kita Yang Baru Belajar Baru Belajar Biasanya Ini Sangat Sulit Sekali Kita Tidak Belum Memahami Apa Yang Dimaksud Console image Siswa Kita Masih Kita Arahkan Ada Bentuk Bentuk Fungsi Nah Bentuk Bentuk Fungsi Ini Kita Bisa Lihat Langsung Dengan Menggunakan Ini Saya Langsung Kita Gunakan Menu 9 Yang Ini Kita Apus Dulu AC Bapak Ibu Kita Lihat Menu 9 Menu Kita Masukkan Nilai Fungsi Fungsinya Berupa Pecahan Maka Per X Pangkat 2 Kurang 1 X Pangkat 2 X Kuadrat Dikurang 1 Dibagi X Dikurang 1 Nah Ini Bentuk Fungsi Kita Kemudian Tentukan Nilai Fx Pada Saat X Mendekati 1 Fungsinya Pada Saat X Mendekati 1 Nah Sama Dengan Bapak Ibu Di Sini Kelas Swiss Itu Bisa Membuat Dua Fungsi Untuk Awal Ini Kita Gunakan Terlebih Dahulu Satu Fungsi Saja Satu Fungsi Berarti Ini Kita Lewatkan Dengan Cara Bapak Ibu Mendekat Tanda Sama Dengan Kita Start Karena Dia Mendekati Dari Satu Berarti Mungkin Kita Ambil Dari Mulainya Dari 0 Dari Kiri Kita Mulai Dari 0 Kemudian Dari Kanan Kita Mulai Dari Angka 2 Langkahnya Kita Mau Ambil Berapa Nah Ini Langkahnya Siswa Dia Bisa Coba Coba Dan Coba Coba Kita Arahkan Kita Beri Siswa Kita Kebebasan Kalau Mereka Ambilnya 0,5 Boleh Boleh Saja Nah Lihat Karena Dia Adalah Eksplorasi Eksplorasi Dan Tidak Berarti Disini Dilihat Bahwa Kalau X-nya 0 Nilai Fungsinya 1 0,5 Nilainya 1,5 Di 1 Itu Error Kenapa Error Berarti Siswa Nanti Akan Tanya Kenapa Error Kalau X-nya 1,5 2,5 Kalau 2 3 Nah Jadi Yang Menarik Disini Tentunya Di 1 Di 1 Itu Dia Error Nah Untuk Ini Kita Ajar Siswa Kita Untuk Memperkecil Step Didekatkan Lagi Analisa Kita Berarti Kita AC Kan Saja Kemudian Kita Batasnya Kita Dekatkan Mulainya Dari 0 Bisa Mungkin Kita mulai Siswa Kita Explorasinya Dari 0,9 0,5 Dari 0,5 Sampai Mungkin Dari 2 Sampai 1,5 Dengan Langkah 0 Titik Kita Coba Saja 0,01 Bisa 0,001 Ternyata Cancel Berarti Langkah Yang kita Ambil Terlalu Kecil Stepnya Terlalu Kecil Sedangkan Ranknya Terlalu Besar Ranknya Terlalu Besar Sehingga ClassWish Melampaui Kapasitas ClassWish Untuk Memuat Data Tersebut Maka Itulah Penyebabnya Dia Error Makanya Kita Anjurkan Ke Peserta Didik Kita Untuk Memperkecil Langkahnya Lagi Kita Lihat Tadi Mulainya Dari 0,5 Sampai 1,5 Mungkin Stepnya Kita Persempit Lagi Langkahnya Kita Persempit Lagi 0,01 Misalnya Sama Dengan Sama Dengan Ternyata Masih Error Juga Nah Diperkecil Lagi Suruh Kita Siswa Kita Untuk Memperkecil Lagi Berarti 0,1 Kalau 0,1 Berapa Dapatnya Oke Sudah oke Kan Sudah oke Kan Berarti Siswa Dari Mencoba Dan Mencoba Ada Pengalaman Yang Beliau Temukan Bukankah Pengalaman Belajar Itu Yang Seharusnya Kita Tanamkan Pada Siswa Kita Karena Dengan Peneliti Hal-hal Yang Sederhana Itulah Nantinya Mereka Punya Keyakinan Dan Punya Percaya Diri Bahwa Berani Untuk Mengungkakan Pendapatnya Jadi Mereka Tidak Kita Latih Hanya Berhitung Saja Masukkan Nilai Keluar Walaupun Mudah-mudahan Karena Sekarang UN Sudah Ditiadakan Mungkin Bisa Jadi Nanti Kedepannya Nanti Ujiannya Mungkin Bisa Lebih Leluasa Lagi Sehingga Kita Sebagai Guru Bisa Punya Cukup Karena Dari Yang Sederhana Itulah Nanti Mereka Akan Bisa Mengembangkan Oke Bapak Ibu Ternyata Nilainya Di satu Juga Masih Error Di satu Itu Masih Error Nah Ini Bisa Dengan Cara Yang Sama Bapak Ibu Bisa Memperkecil Langkahnya Dekatkan Dan Dekatkan Sedemikian Rupa Tentunya Dengan LKPD Yang Sudah Kita Siapkan Oleh Karena Itu Kita Bisa Amati Kepada Perserta Didik Kita Kenapa Error Apa Error Apa Yang Terjadi Class Swiss Bisa Memberikan Pemahaman Yang Lebih Kepada Peserta Didik Kita Dengan Apa Dengan Fungsi QR Code Dengan Fungsi QR Code Sehingga Nanti Oke Sehingga Nanti Bisa Dilihat Gambarnya Itu Seperti Apa Grafiknya Seperti Apa Jadi Akan Bantu Pemahaman Yang Lebih Lagi Kepada Peserta Didik Kita Tunggu Grafiknya Seperti Apa Nah Ini Grafik Yang Kita Buat Tadi Ternyata Disini Ada Celahnya Disatu Disatu Itu Ada Celahnya Oke Sementara Ini Peserta Didik Kita Hanya Melihatnya Dari Buku Disatu Itu Error Error Itu Ya Error Ya Begitu Ternyata Terputus Mereka Kan Belum Mungkin Di Tempat Pengalaman Kita Mengajar Selama Ini Kita Belum Lihatkan Grafik Bagaimana Cara Menggambar Grafik Fungsi Yang X Tidak Boleh Sama Dengan Satu Nah Disini Kan Mereka Bisa Lihat Terputus Ada Sambungannya Di satu Itu Terputus Dia Dia Bisa Didekati Dari Kiri Satu Itu Dan Bisa Didekati Dari Kanan Tapi Kalau Di satu Itu Dia Tidak Bisa Jadi Siswa Kita Memahami Memahami Mereka Lihat Mereka Baca Buku Mereka Explorasikan Dan Mereka Coba Akhirnya Mereka Memahaminya Dengan Secara Baik Nah Itu Bukankah Itu Yang Kita Harapkan Dari Pembelajaran Yang Kita Ajarkan Sebagai Seorang Guru Siswa Memahami Konsep Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Kemampuan Kita Sebagai Seorang Guru Untuk Mengkondisikan Jadi Pada saat Pandemi Sekarang Ini Fungsi Kalkulator Sebagai Media Pembelajaran Itu Sangat Sangat Saya Rasakan Peserta Didik Saya Mungkin Di Rumahnya Tidak Punya Klaus Wisk Karena Kami Punya Klaus Wisk Di Sekolah Saya Anjurkan Mereka Menggunakan Emulator Ini Dan Dengan Cara Yang Oke Bapak Ibu Berikut Itu Adalah Contoh Dari Eksplorasi Limit Kita Sampai Kesimpulan Saya Lewatkan Yang Ketiga Karena Mengingat Waktu Jadi Akhirnya Siswa Bisa Melihatkan Akhirnya Siswa Bisa Menyimpulkan Misalkan F Suatu Fungsi Dan F Memetakan Bilangan Real Ke Bilangan Real Dan Misalkan Pula L Dan C Anggota Pula L Dan C Anggota Himpunan Bilang Real Maka Limit F X Sama Dengan L Untuk X Mendekati C Jika Dan Hanya Jika Fungsi X Mendekati L Untuk X Mendekati C Jadi Dengan Cara Soal-soal Yang kita Berikan Tadi Akhirnya Kita Yakinkan Siswa Bahwa Kesimpulan Yang Dipelajari Tadi Sebenarnya Adalah Ini Mari Kita Arahkan Kepada Konsep Limit Bapak Ibu Oke Baru Setelah itu Mungkin Ada Soal Yang Sangat Sederhana Baru Nanti Bisa Menentukan Nilai Limit Setelah Siswa Paham Siswa Menentukan Nilai Limit Fungsi Aljabar Mungkin Kita Mulai Dari Fungsi Yang Linear Siswa Bisa Lihat Nah Disini Kita Juga Tidak Setelah Mereka Mencoba Menemukan Konsep Limit Itu Seperti Apa Akhirnya Mereka Bisa Menemukan Nilainya Nah Disini Bisa Kita Gunakan Menu Biasa Saja Fungsinya Kalkulator Disini Mungkin Siswa Yang Sudah Mengerti Dia Langsung Saja Mendapat Jawabannya Seperti Apa Jadi Jawabannya Seperti Apa Langsung Masukkan Saja 5 Kali 2 Dikurang 3 Kan Begitu Ya Bapak Ibu Langsung Ke Menu Satu Saja Kita Ingatkan Lagi Menu Cara Yang Pertama 5x Dikurang 3 5x Dikurang 3 X Mendekati 2 Berarti Kita Gunakan Kalk X Mendekati 2 Ganti Nilai X Dengan 2 Maka Dapatnya Adalah Sama Dengan 7 Ini Sangat Sederhana Sekali Saya Masih Ingat Yang Dikatakan Oleh Prof. Berry Kalau Kita Mengajar Belajar Kita Harus Turun Kita Harus Turun Kedalam Kemampuan Siswa Makanya Kita Juga Tidak Boleh Terlalu Tinggi Kita Juga Harus Turun Kemampuan Siswa Karena Siswa Kita Adalah Unik Peserta Didik Yang Unik Peserta Didik Anukurah Yang Terindah Yang Tugas Kita Adalah Untuk Menjaga Beliau Sebaik Baik Jadi Kita Mulai Saja Dari Awal Fungsinya Kalkulata Disini Sebagai Apa Disini Yang Kita Tayangkan Ini Sudah Ada Fungsinya Sebagai Afirmasi Juga Bisa Afirmasi Atau Langsung Saja Diisi Juga Tidak Masalah Ini Tentang Penggunaan Menu Call Tadi Oke Berikut Juga Dengan Soal Yang Nomor Lima Ini Bisa Kita Lanjutkan Saja Mungkin Yang Ini Ada Pangkatnya Bagi Bapak Ibu Yang Baru Berkenalan Dengan Kalswis Mari Kita Lihat Nilai Limit 2x Pangkat 2 Nilai Limit 2x Pangkat 2 Tambah 3x Kurang 5 Berarti Kita Mulai Menuliskan Fungsinya Seperti Apa Kalau Dengan Menu 1 Berarti Kita Tulis 2x Kwadrat Ditambah 3 x Dikurang 5 Oke Call Kita Lihat Dengan Call Call x X Diganti Dengan 4 Kita Langsung Aja 4 Karena Dia Defensi Polinomial Ternyata Hasilnya Didapat 39 Jadi Fungsinya Disini Ada Sebagai Afirmasi Sebagai Afirmasi Oke Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Jadi Karena Fungsinya Tadi Ada 4 Nah Sekarang Untuk Giveaway Yang Pertama Oke Untuk Giveaway Yang Pertama Disini Kita Mau Lihat Bapak Ibu Silahkan Mencoba Ibu Rafika Halo 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 Ibu Ibu Rafika Ya Bu Dengar Bu Ya Kita Mulai Pada Giveaway Yang Pertama Ya Silahkan Ibu Oke Bapak Ibu Silahkan Nanti Bantu Ya Silahkan Bapak Ibu Oke Giveaway Yang pertama Tentu 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 Nilai Limit Nilai Limit Dari Fungsi Satu Ditambah Satu Per X Pangkat X Untuk X Mendekati Tidak Hingga Bapak Ibu Bisa Gunakan Emulatornya Silahkan Bisa Menggunakan PassWish-nya Dengan Menggunakan Menu Yang Bapak Ibu Yang Sudah Kita Diskusikan Bisa Menggunakan Menu Satu Bisa Juga Menggunakan Menu Share Screen Kita Coba Untuk Share Screen Mungkin Beliau Ingin Presentasi Atau Ingin Menampakan Boleh Kita Tunggu Berapa Menit Oke Kita Tunggu Aja Dulu Mungkin Paling Lama Lima Menit Aja Dulu Bu Afika Kalau Sudah Ada Yang Dapat Hasilnya Sebelum Lima Menit Ya Oke Selagi Kita Menunggu Ada Pertanyaan Kalau Kita Mau Lihat Di Kolom Chat Jadi Kita Sekalian Menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Yang Lainnya Di Kolom Chat Ada Pertanyaan Dari Bapak Amran Habsan Beliau Bertanya Bagaimana Kalau Misalnya FX Sama Dengan X Tambah 3 Per X Kurang 2 Untuk X Mendekati 2 Grafiknya Juga Mohon Disertakan Kemudian Dengan Menggunakan Crash Switch Ini Bagaimana Kita Tahu Bahwa Fungsi Mempunyai Nilai Limit Atau Tidak Ya Oke Baik Baik Tadi saya Sudah Ada Yang Dapat Ya Oke Sudah Menjawab Sudah Ada Yang Dapat Tempatnya Dari Bapak Bakti Dan Mawan Ya Ya Betul Jawabannya E Bilangan Euler Itu 2,7182 Bagaimana Ibu Oke Betul Sangat Bagus Tali Ya Betul Dikatakan Pak Darmawan Arief Ya Betul Bu Rafika Terima kasih Sekali Bapak Darmawan Ya Betul Pak Darmawan Yang Bapak Dapatkan Tadi Betul Itu Adalah Bilangan Euler Bisa Mungkin Digunakan Dengan Menu 1 Atau Menggunakan Menu 9 Nah Kalau Saya Cocoknya Disini Mungkin Menggunakan Menu 1 Ya Pak Ya Pak Darmawan Menggunakan Menu Berapa Pak Atau Langsung Aja Bicara langsung Saya Berikan Sebentar Ya Darmawan Ya Pak Bapak Darmawan Boleh gunakan Mikrofonnya Coba Pak Darmawan Halo Pak 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 Bakti Darmawan Ya Silahkan Bapak Ber Ini Memberi Ulasan Sedikit Kepada Ibu Yulin Ibu Yulin Atau Bapak Ingin Mempersentasikan Saya Naikkan Sebagai Ini Pak Nalis Oh maaf Sedang dalam Perjalanan Intinya Kalau Misalkan Limit Tahingga Dengan Pangkatnya Adalah X Itu Termasuk Dalam Bilangan Aler Karena Satu per X Itu Tidak Bisa Kita Ketaui Nilainya Kalau Menggunakan Casio Class Swiss Bisa Menggunakan Menu Satu Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Ibu Terima kasih Pak Basti Halo Ibu Yuli Ya Bagus 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 Betul Sekali Analisanya Pak Tepat Sekali Bapak Sudah Pengalaman Bagus Terima Kasih Sekali Baik Kawan Kawan Bagi Kawan Kawan Yang Masih Mencari Bapak Ibu Kita Bisa Praktikan Untuk Ini Limit Ini Kita Gunakan Menu Satu Bisa Kita Lihat Menu Satu Bapak Ibu Mari Kita Cobakan Di Menu Satu Dalam Kurung Satu Ditambah Satu Per X Satu Per X Piser Kusurnya Ke kanan Kemudian Pangkat Pangkat X Pangkat X Oke Nah Kita Gunakan Kita Gunakan Penus Satu Dengan Fungsi Kal Fungsi Kal Bapak Ibu Kal Kita Ganti Misalnya X Dengan 10 X Dengan 10 Dapatnya Adalah Dapatnya 2,5 37 4249 Kemudian Diganti Lagi Karena Dia X Medekati Hingga Kita Ganti Lagi X Dengan Nilai Yang Lebih Besar Lagi Misalnya 100 Pada Saat X Sama Dengan 100 Maka Dapat Lagi Nilainya 2,7481 1,3829 Karena Kita Ingat X Tadi Adalah Tak Hingga Kita Ganti Lagi Kita Suruh Perserta Didik Kita Aja Perserta Didik Kita Lagi Untuk X Sama Dengan 1000 Misalnya Oke 2,7169 23 932 Nah Diganti Lagi X Jadi Semakin Besar Semakin Besar Jadi Caranya Begitu Bapak Ibu Semakin Kita Coba Saja Kita Suruh Aja Siswa Apa Setidik Kita Ganti Kemudian Kita Lihat Hasilnya Berapa 1 X 10 Pangkat 14 Nilainya 1 Nah Kita Lihat Lagi 1 Kalau Nilainya Hanya Sampai 1 Juta Berapa Oke Berarti Itu Adalah Medikati Adalah Bilangan Eh Betul Untuk Pak Dam Oke Kita Lanjut Karena Kita 822 822 Ini kasus Limit Kita Skip Kasus Limit Ini Adalah Pembelajaran Yang Saya Lakukan Ini Pengalaman Bapak Ibu Mungkin Di tempat Bapak Ibu Siswanya Agak Lebih Unggulan Kalau Di saya Mulai Beranjak Dari Kasus Ini Kasus Tentukan Tentukan Nilai Limit Fungsi E Kwadrat Tambah 4x Kurang 5 Per x Kurang 1 Untuk x Mendekati 1 Ternyata Siswa saya Jawabnya 0 Per 0 Ada siswa Ada siswa Yang jawabnya 0 Per 0 Nah Untuk Berarti ini Pengetahuan awal Siswa kita Di sini Nah Sebagai seorang guru Kita mikir Bagaimana supaya Siswa kita Pengetahunya lebih baik Daripada yang awal Sebelumnya Sebelumnya Sebelum mereka Belajar Maka kita Dari Pekerjaan guru Inilah Sebagai seorang guru Biasanya kita mikir Untuk memperbaiki Kinerja kita Dalam Mengajar Kita gunakan Emulator ClassWiz Saya ajak dia Untuk menggunakan Emulator ClassWiz Jadi permasalahannya Tadi sebenarnya Ini sebenarnya Ini Tentukan nilai Dari limit X kuadrat Tambah 4X Kurang 5 Per X Kurang 1 Untuk X Mendekati 1 Ternyata siswa saya Jawabnya 0 Per 0 Nah untuk itu Kita aja Siswa kita Untuk mengesplorasi Nilai limitnya Kita bisa Kita gunakan Menu 9 Kita gunakan Menu 9 Limitnya adalah X Pangkat 2 X kuadrat Ditambah 4X Dikurang 5 Per X Dikurang 1 Per X Dikurang 1 Berarti Sama dengan Fungsi 3X nya kita abaikan Sama dengan X nya mendekati 1 Berarti kita bisa mulai dari 0 Untuk yang lebih kecilnya lagi Kita akhiri dengan X mendekati 1 Mungkin kita akhiri dengan 2 saja cukup Dengan step langkahnya Bisa kita arahkan 0,1 Dicoba saja Kita lihat nilainya Sama tadi Seperti Menu 9 Jadi kita ajak siswa kita Menggunakan Class Swiss Tentunya dengan arahan guru Berarti Di 0,9 Pada X 0,9 Nilai fungsinya adalah 5,9 Pada saat 1,1 Adalah nilai fungsinya 6,1 Di 1 Di 1 Nilai fungsinya adalah Error Pada saat X sama dengan 1 Nilai fungsinya error Nah Itu kalau langkahnya 0,0,1 Sekarang kita ajak siswa kita Mendekati lagi Mendekati nilai fungsi itu lagi Jadi Didekati lagi Berarti kita Cukup dekat AC Bapak Ibu Tidak usah tuliskan fungsi lagi Kita arahkan pada anak didik kita Kita tidak perlu Menulis fungsi ini Secara berulang-ulang Berarti ini adalah fungsi Class Swiss dalam pembelajaran Sebagai Representasi Jadi bisa menayangkan Apa Kalau Bapak Ibu Bikin video pembelajaran Pakalaman saya juga bisa Bicara dengan Menggunakan Banyak fitur yang sudah Ditawarkan oleh Mas Mufit Kemudian kita Rekam layarnya Dengan menggunakan ini saja Tidak buka Equisit editor Saya kalau Mengajar Bikin video singkat Seperti itu Mungkin ini bisa juga digunakan Jadi fungsi Pass Swiss ini Sebagai representasi Dalam pembelajaran Nah Berarti kita Ganti stepnya Yang lebih Skopnya Yang dicurigai Tadi adalah Pada 0,9 Batas akhirnya Adalah 1.1 1,1 Dan stepnya Kita coba 0.01 Seperti tadi Bapak Ibu Didekatkan lagi Dilek limit itu Dileknya Didekatkan lagi Sehingga Siswa kita juga Bisa melihat Peserta didik kita Diharap Dia bisa melihat Ternyata pada X 0,99 Nilai fungsinya itu Adalah 5,99 Pada saat X 1,01 Nilai fungsinya Adalah 6,01 Jadi dari kanan Semakin mendekati Satu nilainya Itu adalah 6,01 Dari kiri Mendekati satu Nilainya adalah 5,99 Jadi dengan cara yang sama Seperti yang kita Diskusikan dari awal Akhirnya Dengan memperkecil Skopnya lagi Dengan stepnya Yang lebih sempit Akhirnya Peserta didik kita Akan paham Bahwa nilai Nilainya itu Bukan 0 Nah ini lebih Diyakinkan lagi Dengan fungsi Option Pada ClassWise Dengan penggambaran Grafik Dengan penggambaran Grafiknya Kita Lihat Oke Nah disini Nampak Grafiknya Lagi Nah kan Bisa diperjelas Jadi pada saat X kurang Satu itu Grafik Yang Nilai limitnya Yang mendekati Satu Dari kiri Dengan dari kanan Itu terputus Jadi dia error Jadi berapa nilai limitnya Ternyata bukan 0 Itu 0 Nah Jadi ini adalah Konsep dari Limit tadi Jadi Banyak sekali Yang digunakan oleh ClassWise Setelah Didekati secara Matematis Juga Secara matematis Juga bisa digunakan Secara grafik Siswa bisa menggambarkan Langsung dengan Menggunakan ClassWise ini Bapak Ibu Oke Oke Ini untuk Soal yang berikutnya Saya skip saja Karena kita Mengingat Waktu Ada hal yang Kita cobakan Nah Misalnya Ini tentu nilai Limit fungsi Aljabar pecahan Oke Pecahan Ini sama ya Bapak Ibu Soal yang ke Sepuluh Tentukan limit Ini untuk aljabar pecahan Limit dari X kurang 4 Per X Untuk X Mendekati 0 X mendekati 0 Nah ini dengan Cara yang sama Juga bisa kita Gunakan Dengan menggunakan Bisa kita gunakan Dengan menggunakan Fungsi Dengan menggunakan menu Menu 9 Menu tabel bisa Limitnya adalah X kurang 4 Per X Kalau bisa Limitnya adalah X kurang 4 Per X Ini saya tutup X kurang 4 Per X Nah X kurang 4 Per X Sama dengan Fungsinya yang kita lewati Karena dia X nya didekati X nya didekat Menuju 0 Untuk X mendekati 0 Mungkin kita mulai Dari bilangan yang negatif Dari min 1 Dari min 1 Sampai ke Dari kanan Dari kanan Didekati dari 1 Berarti langkahnya berapa Bisa kita ajak siswa Langkahnya mulai dari 0,1 Bisa saja Nah ternyata Min 1 Semakin mendekati Tingkat 0 Nilai fungsi itu adalah Semakin mendekati 0 Min 0 Min 0,1 41 Dan 0,1 Min 39 Min 0,1 Nilainya 0,1 Dan 0,1 Nilainya Min 39 Nah Dengan cara yang sama Kita bisa ajak siswa kita lagi Untuk Mencari yang lebih dekatnya lagi Stepnya yang lebih dekat lagi Berarti kita bisa ambil AC Kembali ke fungsi awal Fungsi GX nya kita abaikan Mulai lagi startnya Mulai dari Min 0,1 Min 0,1 Oke Sama dengan Berakhir di 0,1 Dengan langkah 0,01 0,01 Sama dengan Oke Berarti kita lihat Nampak hasilnya Jadi peserta didik kita Bisa eksplorasi sendiri Karena Dengan itu Kan dia Membagi dengan 0 Kan tidak boleh Membagi dengan 0 Kenapa Jadi kenapanya itulah Yang Kenapanya itu Adalah Suatu hal yang positif Bagi peserta didik kita Dan dia Tidak stres Melihat Kan tidak boleh Membagi dengan 0 Kenapa ini bisa Selama ini kita kan Tidak Ya seperti itu Tidak boleh Membagi dengan 0 Kan umumnya jawaban kita Seperti itu Ada juga yang jawabannya Yang lebih kreatif Dan itu pun tidak Kita sangkal Akhirnya Peserta didik kita Bisa Menemukan jawabannya Sendiri Dan kalau digambar Grafiknya Seperti apa Oke ternyata jawab Gambarnya Seperti ini Nah jadi ini bisa Kita Stel Kita Kembali ke Pengaturan Kalau grafiknya kita Anggap kurang Kurang Jelas Kita X minimum Kita mulai X minimumnya Dari Min Karena dia mendekati 0 Kita mulai dari Min 1 Bisa X minimumnya Min 1 X maksimumnya Karena dia mendekati 0 Kita ambil 1 Boleh Kemudian Y minimumnya Kita ambil Berapa Disini Min 78 Bisa kita ambil Berapa yang kita suka Min 20 Kita coba saja Y maksimumnya Mau ambil berapa Mau ambil 100 Misalnya Kita lihat Bukan Min lagi 100 Kita draw Oke Berarti ada gambar Grafik yang seperti ini Ada apa lagi Why Jadi Nanti pusat tadi di kita Itu akan lihat Kalau dia didekati Dari kiri Ternyata dia Ke atas Kalau dia didekati Kalau dia didekati Dari Kali atas Kalau dia didekati Dari limitnya Nah Ada nilai limitnya ini Karena dia Posisi grafiknya itu Berbeda Sehingga ini kan Bukankah ini memberikan Pemahaman yang sangat Bagus sekali Baik edasiswa Kalau dia didekati Dari kiri Limitnya Hingga Ke atas Kalau dia didekati Dari kanan Limitnya ke bawah Jadi Peranan Kalswis Saya lihat Peranan Kalswis Dalam membantu Pemahaman konsep Peserta didik kita Adalah sangat Bagus sekali Salah satu Media yang Bisa direkomendasikan Dalam Pembelajaran Limit fungsi Di sekolah kita Apalagi Dalam saksa Sekarang ini Nah Berikut dengan Cara yang sama Nah Ini adalah Dalam bentuk Soal Cerita Ini menentukan Nilai fungsi Aljabah Pecahan Ini adalah Dalam bentuk Soal Cerita Nah Bapak Ibu Dalam soal Cerita ini Berarti Dalam waktunya Hanya redaksi Cerita Nah Siswa kita Juga bisa Menentukan Berapa Nilainya Ini Nah Kalau Nilai Sebuah Mesin produksi Mampu Menghasilkan Produk dalam Waktu T jam Sebanyak QT Sama dengan T kuadrat Kurang 9 Per Akar dari Akar dari T kuadrat Tambah 7 Dikurang 4 Jika mesin tersebut Telah bekerja Hampir 3 jam Maka banyak Produk yang telah Diasilkan Adalah Berapa Jadi Disini Kalau soalnya Seperti ini Bapak Ibu Kalau sudah Memberikan Soal yang Seperti ini Maka fungsi Fungsi dari Klas WIS kita Tadi adalah Sebagai Afirmasi Kalau siswa Sudah menemukan Konsep Menemukan ide Fungsinya Sebagai Afirmasi Betul Tidak Jawaban Yang saya Berikan Nah Sekali lagi Cocok Diterapkan Pada saat Pembelajaran Pandemi Sekarang Siswa Bisa Siswa Bisa Siswa Bisa Untuk Menemukan Konsep Dari Pembelajaran Ini Oke Bu Rafika Untuk bertanya Mungkin saya Selesaikan Slide-nya dulu ya Karena kita mulainya Lebih Tadi agak Telat Ini ada Berapa Slide Nanti Di akhir saja Kita buka Sisi tanya-jawab Boleh ya Biar Pemamanya Tidak terputus Ya Bapak Ibu Karena sekarang Udah 835 Nanti kita ada Giveaway lagi Kalau bertanya Bisa Bisa Ada berapa Slide lagi Yang penting Setelah itu Mungkin bisa Kita buka Tanya-jawab Ya Sebentar ya Bapak Ibu Oke Jadi Fungsinya nanti adalah Sebagai Afirmasi Nah Ini bisa Dilihat Nah Ini kita Lihat Menu Satu Atau menu Berapanya Kita Lihat siswa Bisa Kalau dia Dimasukkan ke menu Satu Bagaimana Jadi siswa kita Kan coba-coba Saja Kalau dia Masukkan menu Satu Berarti Ini sama dengan T kuadrat Berarti di Class wish kita Tidak ada T nya Yang ada X Ada variable X Ada variable Y Berarti X kuadrat X kuadrat Dikurang 9 Dibagi Akar Akar X Pangkat 2 X Pangkat 2 Ditambah 7 X Pangkat 2 Ditambah 7 Dikurang 4 X kuadrat Kurang 9 Per X Pangkat 2 Tambah 7 Dikurang 4 Kita Mau lihat Pada T nya 3 Berarti X nya Diganti Dengan 3 Coba kita Lihat Dengan menu Apakah Siswa kita Jawab Jadi Mungkin Seperti Kita Coba Coba Karena Dia Tahu Bisa Dengan Pau Bisa Dengan menu 9 Tadi Yang kita Ajarkan Ternyata Jawabannya Apa Ternyata Error Nah Jadi Afirmasi Error Kenapa Error Nah Iya Kalau Masukkan 3 3 Pangkat 2 9 9 Tambah 7 16 16 4 4 Kurang 4 0 Jadi Afirmasi Menyakinkan Siswa Akan Apa Yang Sudah Diketakannya Tadi Jadi Walaupun Dia Tidak Kesekolah Dia Bisa Tanya Dengan Gurunya Bisa Tanya Dengan Dirinya Sendiri Ternyata Error Dia Bisa Afirmasi Dirinya Sendiri Coba Kita Lihat Dengan Menu 9 Kalau Dengan Menggunakan Menu 9 Berarti Fungsinya Yang Kita Tulis T Pangkat 2 Berarti Lagi X Kuadrat Dikurang 9 Dibagi Akar X Kuadrat Ditambah 7 Dikurang 4 X Tambah 7 Dikurang 4 Sama Dengan Sama Dengan Bekerja Hampir 3 Jam Hampir 3 Jam Berarti Tidak Pas 3 Jam Bisa Kurang Dari 3 Jam Atau Lebih Dari 3 Jam Masalahnya Limit Dikati Dari Kiri Dan Dikati Dari Kanan Berarti Mungkin Kita Karena Kita Sudah Pengalaman Bagaimana Kalau Kita Dekati Dari 2,9 Saja Kan Bisa Saja Begitu Karena Sudah Sering Belajar Tadi Pengalaman Sudah Banyak Saja Kan Lebih Mendekati Dan Stepnya 0,1 Kalau Stepnya 0,1 Sama Dengan Sama Dengan Oke Berarti 2,9 7,9255 Pada Saat X-nya 3 Dia Error Pada Saat X-nya 3,1 8,0755 Jadi Berapa Sebenarnya Nilainya Ini Jadi Siswa Nampak Berarti Bukan Error Tadi Jadi Begitu Jadi Siswa Bisa Gunakan Konfirmasi Berarti Dari Yang Dicurigai Tadi Bisa Stepnya Di Perkecil Lagi Oleh Siswa Mungkin Diambil Sekarang Stepnya Itu Adalah AC Kembalikan Ke AC Fungsinya Tetap Muncul Mungkin 2,99 Apakah Bisa Langkahnya 0,01 Dengan Batas Yang Sama Dengan Nilai Yang Dipesempit Lagi Wah Bisa Berarti Bisa Bisa Lagi Didekatkan Nah Ternyata 2,99 7,99 925 Di 3 error Di 3,01 8,0075 Berarti Menekati Suatu Bilangan Menekati Suatu Bilangan Menekati Suatu Bilangan Akhirnya Peserta Dini Kita Paham Oke Nah Selanjutnya Kita Lihat Ada soal Berikutnya Oke Menyelesaikan Masalah Limit Ini Ada soal Yang kami Temukan Di Apa Di Buku Pembelajaran Di buku Pembelajaran Soal Ini Menarik Sekali Yang Ditanyakan Titik Singgung Ini Bisa Didapatkan Titik Singgung Dengan Menurunkan Dengan Gradiennya Nanti Dapatnya Dua Ternyata Setelah Digambar Tidak Jadi Kan Akan Memperbaiki Konsep Siswa Dan Siswa Juga Akan Paham Nah Ini Gambarnya Sengaja Saya Munculkan Yang Satu Ini Tadi Dengan Menggunakan Classpad .net Itu Bukan Berarti Dengan Class Swiss Tidak Bisa Dengan Class Swiss Bisa Juga Saya Ingin Memberikan Variasi Agak Beda Dengan Soal Ini Akhirnya Yang Ditanya Titik Singgung Kok Yang Muncul Yang Lain Jadi Siswa Bisa Menggali Lagi Nah Dari Awal Kebingungan Dari Pertanyaan Siswa Tadi Akhirnya Siswa Bisa Menemukan Konsep Yang Menggunakan Classpad .net Classpad .net Ini Adalah Salah Satu Fasilitas Dari Yang Diberikan Oleh Casio Secara Online Dan Ini Dia Gratis Bisa Masuk Dengan Menggunakan Akun Bisa Juga Dengan Menggunakan Bisa Juga Dengan Menggunakan Sebagai Tamu Bapak Ibu Sebagai Tamu Nah Disini Classpad .net Ya Berarti Cukup Di Google Nanti Bapak Ibu Ketik Classpad .net Nanti Akan Ditawarkan Bapak Ibu Masuknya Sebagai Tamu Atau Menggunakan Akun Bedanya Kalau Di Tamu Materi Yang Kita Buat Itu Tidak Tersimpan Tapi Kalau Dengan Menggunakan Akun Itu Nanti Dia Akan Tersimpan Dengan Baik Sudah Berapa Lembar Yang Kita Kerjakan Untuk Menggunakan Kita Lihat Sebuah Kurva Y Kurang 2X Kurang 3 Sama Dengan 0 Bapak Ibu Berarti Kita Lihat Fungsi Berarti Kita Menggambar Saya Mulai Dari Awal Ini Sudah Terbuka Berarti Kita Gambar Ambil Bapak Ibu Yang Ada Gambar Grafiknya Ini Jadi Fungsinya Disini Adalah Y Oke Saya Ulangi Lagi Sudah Tergeser F X Sama Dengan Y Berarti Kita Misalkan Y Kurang 2X Kurang 3 Maka Fungsinya Kita Tulis Y Kita Jadikan Y Di sebelah Kanan Y Oke Ini Sudah Terhapus Satu Oke Saya Saya Nolkan Lagi F X Y Sama Dengan Berarti Kita Pindahkan Dari Kiri Ke Kanan 2X 2X Ditambah 3 2X Ditambah 3 X Squid Berarti Kita Gambar Grafiknya Seperti Apa Y Sama Dengan 2X Ditambah 3 Itu Grafiknya Kemudian Kita Gambar Gurva Yang Kedua Y Sama Dengan Berarti Kita Tambah Grafik Y Sama Dengan Y Sama Dengan X Pangkat 2 X Pangkat 2 X Pangkat 2 Ditambah Geser Kusurnya Ditambah X Ditambah 2 Oke X Nah Ini Bisa Kita Lihat Ini Saya Perbesar Ini Grafik Yang Kita Temukan Grafik Yang Kita Temukan Dan Melihat Tabelnya Bapak Ibu Bisa Melihat Dispai Tabelnya Bisa Dimunculkan Disini Tabel Yang Grafik Itu Titik Potongnya Itu Dimana Cukup Menekan Tombol Tabel Ya Berarti Nampak Nampak Disini Bapak Ibu Oke Nampak Bapak Ibu Nah Disini Berarti Pada saat Tadi Soalnya Diminta Titik Singgung Digambar Di Class Wist Juga Bisa Ini Variasi Saja Memperkenalkan Ada Suatu Grafik Lagi Yang Lebih Bagus Lagi Untuk Meyakinkan Bapak Ibu Untuk Siswa Kita Pada Saat Sekarang Ini Belajar Mandiri Durumbah Ada Fasilitas Dari Casio Adalah Class Fit.net Untuk Mengambar Grafik Dari Sini Dilihat Ada Titik Potong Jadi Dari Grup Ada Titik Potong Nah Titik Potong Bisa Kita Munculkan Nah Disini Dia Jadi Dengan Mengkliknya Saja Bapak Ibu Bisa Memunculkan Titik Potong Nah Disini Dapat Titik Potong Satu Yang Tidak Fungsi Ini Bisa Kita Geser Dan Kita Hapus Kita Butuh Titik Potong Seja Oke 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 Satu kita Dapat Titik Potong Min 0,2 1,76 Yang Satu lagi Disini Titik Potong Jadi Ini Adalah Titik Potong Dari Kedua Grupa Sementara Soal Tadi Menanyakan Katanya Ada Titik Singgung Nah Bukankah Ini Menarik Bagi Siswa Memperbaiki Pemahaman Siswa Kita Tadi Tentang Permasalahan Yang ia Temukan Jadi Siswa Kita Bisa Berargumen Karena Dia Yakin Dengan Kemampuan Yang Ia Miliki Pak Ibu Jadi Salah Satu Dengan Claspad Claspad .net Oke Ini Bapak Ibu Kita Lihat Slide Berikutnya Oke Oke Ternyata Kita Udah Belum Oke Ini Saya Terkesan Sekali Dengan Pak Wiworo Beliau Selah Seorang Video Suara Di Pempatika Matematika Beliau Suka sekali Membagi ilmunya Dengan kami Saking membaca ilmunya Saya juga Terinspirasi Beliau Kemarin Pernah Mengirim Artikel Limit Artikel Limas Berarti Ini ada Artikel Yang Diterbitkan Oleh Pempatika Matematika Yogyakarta Dan Disini Beliau Menyorot Ada Dan Bagus sekali Untuk kita Diskusikan Malam Manakah Penulisan Limit Yang Benar Penulisan Limit Yang Benar Saya Eksplorasinya Dengan Membaca Sebagai Seorang Guru Tentu Kita Punya Bahan Punya Dasar Dan Kita Cek Dan Pemahaman Saya Saya Temukan Dengan Dengan Lebih Bagus Lagi Dengan Menggunakan Pas Wis Limit Penulisannya Yang Benar Yang Pertama Adalah Limit Fungsi Satu Per X Sama Dengan Tak Hingga Untuk X Menuju Nol Atau Limit Satu Per X X Mendekati Nol Itu Tidak Ada Nah Jadi Ini Mungkin Yang Kita Sebagai Seorang Guru Kurang Cermat Juga Ada Di antara Kita Yang Mungkin Bilang Sama Nah Ternyata Dari 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 Grafik Langsung Dari Grafik Yang Kita Dapatkan Oke Kalau Dari Grafik Yang Kita Dapatkan Kalau Dengan Menggunakan Kiri Mungkin Dari Kanan X Mendekati Nol Berarti Kita Mulai Dari Satu Dengan Langkahnya Mungkin 0,1 Sama Dengan Sama Dengan Didapat Koordinat Koordinat Yang Seperti Yang Seperti Ini Mungkin Tentunya Kita Aja Langkah Siswa Kita Kalau Dia Tidak Punya Emulator Mungkin Coba Digambarkan Di Buku Muna Grafiknya Dapatnya Seperti Apa Nah Untuk Nilai Yang Tertentu Mungkin Siswa Bisa Menggambarkan Tapi Kalau Nilainya Sudah Padat Seperti Ini Siswa Susah Menggambarnya Walaupun Siswa Kita Sudah Menggunakan Kertas Millimeter Untuk Karena Itu Dipandu Dengan Menggunakan Class Wist Fungsi Class Wist Untuk Memang Explorasi Konsep Yang Dia Dapatkan Jadi Fungsi Kita Kita Bisa Lihat Grafiknya Shift Option Shift Option Berarti Disini Kita Tayangkan Grafiknya Seperti Apa Iya Oke Ternyata Grafiknya Tidak Muncul Kita Coba Kita Lihat Pengaturan Apa Y X Min 1 X Maksimum 1 Y Min 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 2 4 Coba Kita Udah 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 Muncul Nah Ini bisa Bapak Ibu Scroll Nah Ini dia Mulai Nampak Jadi Kita Perlu Kesabaran Juga Ini Juga Tergantung Pada Internet Yang Kita Punya Jadi Jika Saat X Didekati Dari Kiri Dari Negatif Ternyata Grafiknya Itu Nolnya Itu Kebawah Nolnya Itu Adalah Kebawah Dari Negatif Itu Minta Hingga Berarti Minta Hingga Kalau Dia Mendekati Dari Kanan Dari Kanan Grafiknya Itu Mendekati D Hingga Berarti Dari Kesimpulan Dari Soal Yang Sudah Kita Berikan Di Atas Sebelumnya Jawabannya Apa Limit Itu Sehingga Siswa Kita Paham Kalau Gambarnya Begini Mereka Mengamati Mereka Menyimpulkan Sendiri Dengan Bantuan Dari Soal Soal Yang Kita Berikan Maka Tentunya Kita Sudah Dipandu Untuk Mengatakan Bahwa Limit Itu Tidak Tidak Ada Karena Dia Tidak Bertemu Didekati Dari Kini Ternyata Dia Minta Inga Didekati Dari Kanan Ternyata Limitnya Itu Adalah Positif 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 Tidak Hingga Oke Oke Kita Lihat Berikutnya Masih ada Berapa Slide Lagi Oke Nah Sekarang Itu Limit Yang Apa Limit X Mendekati 0 Sekarang Yang Yang Ditanyakan Di Limit Sempat Sikit Juga Mengutarakan Ada Penulisan Yang Salah Yang Sering Ditemui Di Buku Tanpa Disengaja Atau Bagaimana Maka Kita Sebagai Guru Menyamakan Pemahaman Kita Melalui Eksplorasi Kembali Konsep Yang Kita Dapatkan Dengan Media Yang Kita Gunakan Adalah Class Kita Lihat Pada Menu 9 1 Per X Kuadrat Berarti Fungsi 1 Per X Pangkat 2 Sama Dengan Sama Dengan Startnya Mulai Dari Mana Karena Dia Mendekati 0 Maka Sama Kita Ambil Batas Yang Tadi Mungkin Mendekati Dari Min 1 Kemudian Karena Ada 0 Dari Kanannya Kita Ambil 1 Saja Dengan Langkah Mungkin Kita Coba 0 0 1 Ternyata Error Kenapa Error Tidak Usah Bingung Kita Sudah Pengalaman Stepnya Yang Kita Ambil Terlalu Besar Sehingga Memory Class Wisk Kita Terbatas Kita Perkecil Step Langkahnya Berarti Kita Ambil 0 1 Ternyata Didapat Nilainya Dengan Didapat Nilai Tersebut Berarti Min 0 1 Nilai Fungsinya Adalah 100 Di 0 1 Nilai Fungsinya Juga 100 Nilai Fungsinya Juga 100 Bawa Lagi 25 Dengan Menganalisa Tabel Saja Di Min 0 2 Nilai Fungsinya 25 Di 0 2 Berapa 25 Juga Kalau Kita Turunkan 0 3 11 11 11 Kalau Di Atas Min 0 3 Berapa Sama Oke Kita Sudah Punya Pandangan Ini Bisa Ditulis Limitnya Untuk Meyakinkan Lagi Jadi Class Wisk Ini Sudah Diakinkannya Kita Dengan Tabel Diyakinkan Lagi Dengan Grafik Jadi Semakin Yakin Semakin Lengkap Pemahaman Kita Karena Dia ada Tabelnya Sudah Bisa Dianalisa Juga Kemudian Grafiknya Juga Bisa Dilihat Grafiknya Juga Bisa Kita Lihat Nah Ini Berarti Ini Yang Disampaikan Jadi Terjawab Dan Membantu Pemahaman Kita Sebagai Seorang Guru Mungkin Selama Ini Kita Kurang Memperdulikan Kurang Memperhatikan Hal yang sedetil Seperti Itu Hal yang sedetil Seperti Itu Nah Ternyata Dia Dengan Adanya Class Wisk Sebagai Salah Satu Sarana Maka Bisa 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 Sebagai Seorang Guru Mengingat Membukakan Penelitian Kita Kembali Bukankah Penelitian Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Seorang Guru Kita Diajarkan Untuk Selalu Menulis Dan Menulis Dan Saya Merasakan Ini Satu Bahan Kelisan Ide Yang Sangat Bagus Sekali Bagi Saya Walaupun Mungkin Bagi Bapak Ibu Yang Lain Ini Bukan Hal Yang Biasa Biasa Tapi Bagi Saya Hal Yang Sangat Menarik Sekali Salahan Yang Kita Lakukan Tanpa Kita Sadari Ternyata Sudah Diungkapkan Dan Membuka Wawasan Saya Sebagai Seorang Guru Berarti Ini Kita Lihat Bahwa Dari Kiri Itu Dia Tak Hingga Didekati Dari Nol Didekati Dari Kiri Dia Itu Tak Hingga Ini Grafiknya Kita Geser Dari Negatif Itu Juga Mendekati Tengga Didekati Dari Kanan Juga Tak Hingga Jadi Jelas Bagi Kita Kita Punya Sama Pemahaman Berarti Ternyata Penulisannya Yang Benar Itu Adalah Limit Fungsi Satu Per X Pangkat Dua Itu Sama Dengan Tak Hingga Pada Saat X Mendekati Nah Itu Bapak Ibu Sedikit Tentang Saya Baca Terima Kasih Pak Yoro Dan Pak Sigit Sudah Membuka Wawasan Saya Dan Saya Merasakan Ini Menarik Sekali Bagi Seorang Guru Agar Kesalahan Penulisan Ini Bisa Kita Perbaiki Untuk Hari-hari Yang Akan Datang Oke Ini Ada Giveaway Yang Kedua Bu Afika Bagaimana Kita Bisa Kita Selesaikan Dulu Dengan Giveaway Yang Kedua Masih Ada Waktunya Berapa Menit Lagi Kita Sampai Pukul Sembilan Kita Sampai Pukul Sembilan Untuk Presiden Giveaway Baik Bapak Ibu Silahkan Untuk Mencoba Giveaway Yang Kedua Jadi Yang Giveaway Satu Oleh Bapak Bakti Pak Bakti Darmawan Silahkan Bapak Ibu Mencoba Soalnya Seorang Mekanik Akan Memasang Mur Dengan Menggunakan Bor Litrik Pada Saat Bor Itu Digunakan Untuk Memasukkan Mur Mengalami Perlambatan Kecepatan Yang Dinyatakan Dalam Fungsi VT Sama Dengan 0,25 T Pangkat 2 Tambah 0,5 T Centimeter Per Sekund Tentukan Perubahan Perlambatan Kecepatan Bor Tersebut Pada Saat T Sama Dengan 5 Menin Silahkan Bapak Ibu Dicoba Belum ada Yang menjawab Ya Oke Kita Berikan Kesempatan Sebentar Lagi Amran Bisa Gunakan Bisa Gunakan Langsung Emulatornya Saja Atau Bagi Yang Punya Kalswis Bisa Langsung Gunakan Kalswis Jawabannya Tiga Bu Itu Dijawak Oleh Pak Amran Raksan Juga Tiga Bu Yaldawati Tiga Oh Bukan Oke Betul Tiga Bu Afika Oke Selamat Pak Amran San Bu Yaldawati Jawabannya Tiga Ini Mau Langsung Dipapernya Atau Gimana Atau Oke Karena Waktunya Sudah Mepet Izinkan Saya Mungkin Kawan-kawan Dari Apa Dari Penelis Mungkin Kayak Bu Chandra Atau Mas Mufit Ada Pesan Dan Kesan Juga Mungkin Bisa Saya Tutup Bu Vika Sebelum Diberikan Kepada Penelis Oke Silahkan Ibu Oke Baik Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Jika Ada Kesalahan Saya Dalam Penyampaian Maaf Kita Pertanyaannya Mungkin Ada Berapa Hal Yang Belum Terjawab Karena Kita Ada Kendala Mungkin Tadi Karena Di Padang Senjata Tadi Cuaca Kurang Bersahabat Sehingga Masuk Rumnya Kita Ada Kendala Sedikit Terlempar Keluangan Saya Mohon Maaf Dan Untuk Pertanyaan Yang Lebih Lanjut Lagi Atau Tentang Materi Nanti Akan Bisa Disar Nanti Akan Kami Kirimkan Ke Panitia Mohon Maaf Atas Kesalahan Dan Kepurangan Saya Akhir Halam Dan Terima Kasih Bu Afika Saya Senang Sekali Bisa Bergabung Dengan Bu Afika Malam Ini Karena Pembelajaran Online Saya Yang pertama Itu Bersama Bu Afika Bu Rafika Terima 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 Yang Sangat Yang Sangat Menginspirasi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Mungkin Ada yang Masih Ingin Bertanya Kita Masih Ada Waktu Sekitar 10 Menit Karena Tadi Kita Terlambat Masuk Mungkin Bapak Ibu Ada yang Masih Penasaran Ada yang Masih Ingin Bertanya Tentang Creswis Yang Berkaitan Dengan Materi Yang Bu Yulinar Sampaikan Tadi Silahkan Di Kolom Chat Q&A Tadi Sebenarnya Ada pertanyaan Pak Ini Gimana Tadi Jawabannya Itu Bu Yang Tadi Belum Terjawab Memang Pak Amran Halo Ibu Ibu Yuli Ya Ya Bu Ada pertanyaan Dari Pak Amran Pak Amran Tadi Belum Terjawab Sepertinya Bu Kita Coba 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 Aja Kita Cesi Tanya Jawab Nah Beliau Tadi Pertanyaan Seperti Ini Bukan Bagaimana Kalau Misalnya Fx Kita Buka Aja Imulaternya Fx Sama Dengan X Tambah 3 Per X Kurang 2 Untuk X Mendekati 2 Nah Grafiknya Itu Mohon Disertakan Beliau Jadi Kemudian Dengan Menggunakan Flash Switch Oke Jadi Fungsinya Itu X Apa Benus 9 Diulang lagi Pak Fika Oke Fx Sama Dengan X Tambah 3 Per X Dikurang 2 Oke Benar X Mendekati 2 Ya X X Tambah 3 X Tambah 3 Per Per X Kurang 2 Per X Dikurang 2 Oke X X Mendekati 2 X Mendekati 2 Berarti 2 Ya Bu Ya Oke Baik Masih Bisa Kalau Iya Iya Berarti GX-nya kita abaikan Bu Afrika GX-nya kita abaikan Kemudian kita Start Karena dia sudah Mendekati 2 Kita Siswa kita juga Sudah tahu Limit itu Mendekat Semakin dekat Semakin dekat Itu nilainya akan Semakin bagus Terus berarti kita Ambil saja Mungkin dari 1 Dari 1 Kita Karena dia Mendekati 2 Kita X Kita ulang lagi Dari 1 Mendekati 2 Maka dari kanannya Kita mulai dari 3 Nah Step-nya Step-nya bisa 0,1 Step-nya 0,1 Sama dengan Sama dengan Nah Jadi Kita lihat Kursornya Kita arahkan Ke bawah Kepada Kita harapkan Seperti tadi Kita melakukan Hal yang sama 1,9 1,9 FX-nya Min 49 Sedangkan Di 2-nya Error Di 2,1 Nilai limitnya Adalah 51 Berarti Pada saat X 1,9 Nah Jadi dicurigai oleh Siswa Kalau siswa Yang kita Yang cermat 1,9 Dapatnya Min 49 Kalau X-nya 2,1 X-nya itu 51 Berarti Dikosa Didekatkan lagi Nilainya Didekatkan lagi Analisa peserta Didik kita Berarti kita buka Dengan cukup Mendekan Sama dengan Saja Atau AC Fungsinya tetap Dengan GS kita abaikan Nah Start-nya Kita mulai Sekarang dari 1,9 Kita arahkan Siswa kita Mulai Start-nya Dari 1,9 Dan batas Akhirnya Berapa Batas Akhirnya 2,1 Step yang Lebih kecil Lagi Kita misalkan Step-nya Kita arahkan Mereka 0,01 Berarti Kalau untuk Siswa Tentunya Sudah kita Pandu Dengan LKPD-nya Bapak Ibu Nah Jadi disini Juga Terlihat Nah Di 2-nya Error Pada saat 1,99 Min 4,99 Nah Pada saat 2,01 5,01 Nah Ada apa Jadi sehingga Nilai limitnya itu juga Berbeda Berbeda Dan berbeda Lagi Nah Sehingga Siswa Bisa Memperkecil Dan Memperkecilnya Lagi Nah Kalau untuk Itu dengan Menganalisa Tabel Dengan Menganalisanya Dengan Menggunakan Tabel Kalau dengan Menggunakan Grafiknya Kita Tekan Shift Option Shift Option Option Oke Kita bisa Lihat dengan Menggunakan Shift Option Oke Nah Ini grafiknya Tadi Maksudnya Bisa Bapak Ibu Biat Mendekati 2 Seperti apa Dan Seperti Dini kita Bisa Lihat Dan Kalau dia Tidak Jelas Dan ini Bisa Kita Gunakan Pengaturan Di sini Ya Bisa Kita Gunakan Pengaturan Dari Berapa Tadi Mendekati 2 Misalnya X Minimumnya Kita Mulai dari Satu Mungkin Bapak Ibu Kalau grafiknya Tidak jelas Bagi peserta Didik kita Bisa Gunakan Pengaturan Nah Y Minimumnya Misalnya Mulai dari Berapa Kita Mulai Misalnya Min 50 Atau Skop Yang lebih Besar Kita Coba Coba Saja Karena Dia Tidak Mengapa Kalau Dia Tidak Pas Nanti Bisa Distel Kembali Oke Ternyata Grafiknya Begini Iya Oke Ibu Afika Mungkin Bisa Dikembangkan Lagi Bagi Bapak Ibu Kita Yang Sudah Cukup Kreatif Bisa Menyukurkan Sendiri Iya Terima kasih Ibu Yuli Dan Kepada Pak Amanah Nafsan Semoga Cukup Untuk Hasilnya Pertanyaan Atas Pertanyaan Bapak Pertanyaan Fungsi Limit Baik Bapak Ibu Masih ada Yang ingin Bertanya Lagi Kita Masih Buka Six Star Tiga Menit Lagi Ini Bapak Ibu Untuk Link Absen Bapak Ibu Hanya Menegaskan Kembali Link Absen Sudah Disare Di Kolom Chat Di Kolom Chat Everyone Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengkliknya Dan Jika Memang Ada Kendalanya Di Kolom Chat Juga Tersedia Link Whatsapp Group LCSG Silahkan Bapak Ibu Untuk Bergabung Dan Silahkan Untuk Bertanya Di Group Tersebut Baik Bapak Ibu Masih Ada Yang Bertanya Kita Tengok Lagi Saya Cek Dulu Oke Tidak Ada Lagi Pertanyaan Ya Bentar Bu Ya Tidak Ada Pertanyaan Lagi Ibu Halo Bu Vika Halo Iya Bu Mungkin Disampaikan Ada Tadi Titipan Dari Mbak Lisa Dekasio Disampaikan Ke teman-teman Kalau Ada Diskon Merdeka Untuk Korda Ibu Silahkan Untuk Informasi Lebih Oke Terima kasih Ibu Canda Baik Bapak Ibu Semuanya Link-link Yang Sudah Di Share Itu Berada Di Chat Everyone Jadi Bapak Ibu Silahkan Mengklik Link-link Sudah Di Share Atau Bapak Ibu Yang Baru Bergabung Memang Chatnya Tidak Tampak Tolong Dikonfirmasi Kembali Dan Hanya Menegaskan Kembali Kita Di LCSC Kesio Sedang Menyelenggarakan Sebuah Mungkin Anniversary Di Hari Kemerdekaan Mereka Memberikan Suatu Hadiah Yang Mungkin Bapak Ibu Ingin Mendapatkannya Silahkan Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatannya Yang ada Di link Tersebut Baik Bapak Ibu Masih ada Yang ingin Bertanya Ingin Bertanya Langsung Dipersilakan Malam Ini Yang Bergabung Dengan Kita Alhamdulillah Itu Ada Sekitar 49 Partisipan Dan Terima kasih Sekali Lagi Kepada Bapak Ibu Yang Telah Bergabung Pada Malam Ini Baik Bu Yuli Kita Tutup Ya Sudah Pukul 9 10 Waktu Ingin Oke Terima kasih Baik-baik Bapak Ibu Semuanya Dan Terima Kasih Sekali Lagi Atas Partisipasi Bapak Ibu Di Kegiatan LTSC 51 Di Pembelajaran Kita Pada Malam Ini Itu Berkaitan Dengan Aplikasi Fungsi Aljabar Dan Kami Selaku Panitia LCSC Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dalam Kegiatan Acara Ini Dan Saya Selaku Host dan Moderator Mohon undur Diri Beserta Ibu Yulinar Terima Kasih Sekali Saya Akhiri Wassalamualaikum Wassalamualaikum